Tolong mempunyuki ruang meeting ke Pak Rehan ya. Baik, Pak. Yaudah. Pak, saya menyusul sebentar lagi. Baik, Pak. Silahkan. Ya, mari, Pak. Bapak. Hah? Berarti Bapak nggak sempat nganterin Indah sekolah. Loh, kan ada Papa Raffi yang bisa nganterin Indah ke sekolah. Kita berangkat sekarang ya. Tapi saya udah mau nganterin Indah sama teman ini, Anissa mau interview ke sekolah. Oh, saya juga nggak keberatan kok kalau harus nganterin Anissa untuk interview. Jadi kan sekarang kamu bisa meeting sama Pak Rehan. Salim sama Bapak. Ya. Salim, Pak. Salim, Pak. Salim, Pak. Salim, Pak. Salim, Pak Yaudah. Ya. Mobil di sana. Bapak Raffi, tau nggak. Kata Tante Dewi kalau Papa Raffi nggak senyum kayak orang galak. Padahal makmu enggak. Maaf ya Pak Raffi, saya gak ada maksud untuk menjelekan Pak Raffi. Gak apa-apa kok, saya maklum. Ya mungkin karena kamu udah terancur deket sama Pak Yuda, jadi kamu menganggap sekolah saya ini serius. Jadi Anissa sudah didaftarkan Pak Yuda di sekolahnya Indah? Sudah Pak. Pak Yuda kemarin bilang untuk memasukkan Anissa satu sekolah dengan anak Indah. Nah Pak Yuda bilangnya langsung di depan Anissa. Anissa langsung happy banget. Ya padahal saya masih sanggup kok Pak untuk mencarikan Anissa sekolah. Tapi gimana anaknya udah semangat banget Pak? Jadi saya gak bisa nolak lagi. Bagus kalau memang Anissa masih semangat untuk sekolah. Lebih cepat lebih baik kan? Ya kalau saya ada di posisi Pak Yuda juga, saya pasti akan menanggarkan hal yang sama. Ini demi pendidikan Anissa. Terima kasih ya Pak. Anissa, nanti kita belajar bareng yuk. Ya Indah, aku udah gak sabaran. Kak, kalungku gak ada. Bunda. Bunda, kok kalau Anissa gak ada? Oh iya sayang. Apa jangan jatuh di pabrik ya waktu kamu main sama Indah? Ya gimana dong? Kan itu kalau kesayangannya Anissa. Iya sayang. Ya udah. Nanti kalau Bunda ke pabrik lagi Bunda coba cari ya. Udah kamu jangan sendi. 來 gak sabar nanti lah. Ya aku tidak selesai. Gitu gak sabar nanti. Udah kamu masih 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 masih. Tidak.